Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya, DFN Ditama. Kali ini saya akan melanjutkan yang seri stok online. Nah, sekarang saya akan menunjukkan cara membuat fitur komentar di setiap barang yang kita punya. Nah, untuk fitur komentarnya, nanti saya akan menggunakan ck editor 5 sebagai editornya supaya teman-teman juga tahu bagaimana cara masang editor WYSIWYG. What you see is what you get. Ya, editor seperti itulah biar mungkin bisa di aplikasikan di aplikasi lain nanti. Nah, saya akan menambahkan fitur komentarnya itu di bawah sini. Di bawahnya ini nanti akan ada menu buat tambah komentar dan list komentar yang sudah masuk di database. Sebelumnya kita sudah punya source code ini. Bagi yang belum punya, silakan bisa langsung download di githubnya, di githubnya yang part sebelumnya. Atau cek deskripsi di bawah. Kita langsung saja mulai ngoding. Pertama, untuk membuat fitur komentarnya, saya menyarankan untuk membuat modelnya terlebih dahulu. Modelnya tidak jauh beda sama yang lain. Nah, saya akan meng-copy paste transaksi model dan mengganti dalamnya biar cepat. Model, paste. Ini saya rename. Menjadi komentar model. Jangan lupa nama kelasnya diganti menjadi komentar model. Lalu, tabelnya diganti komentar. Kita sudah punya tabel komentar ya, kalau yang ikutin dari awal. Lalu, allow it field-nya. Ini kita punya kolom-kolom di tabel komentar itu ada adi barang, id user. Lalu, kalau tidak salah apa ya, id barang, id user, komentarnya. Selain itu ada ini, created date dan sebagainya. Nah, ini. Ini kolom-kolom yang ada di tabel komentar. Return type-nya. Kita akan mereturn entity komentar yang akan kita buat sekarang. Jangan lupa untuk save dulu. Lalu kita buat entity komentar. Kita copy paste lagi isinya. Ini file dulu. komentar.php di dalam folder entities. Isinya seperti apa? Isinya kita copy dari transaksi. Copy. Paste di sini. Jangan lupa nama kelasnya diganti komentar. Nah, sudah jadi. Yang penting kita sudah mengekstend entity ini. Nanti kita sudah bisa menggunakan fitur-fitur di entity. Save. Model sama ininya sudah jadi. Mungkin sekarang saya nyecil buat ininya dulu. Validation-nya. Validation-nya saya mau bikin simple saja. Untuk komentar. Saya mau bikin untuk field komentar saja. Ini field komentar. Validation-nya. Hanya saya kasih require. Maaf. Salah kayaknya. Rules. Rules. Ini saya kasih require saja. Nggak usah yang lain-lain. Yang penting ada saja. Dia sudah bisa lolos ininya. Apanya. Komentarnya. Titik koma. Save. Sudah jadi model entity dan validation-nya. Nah, sekarang saya akan menambahkan menu di tadi di sini. Di halaman ini. Menu untuk menambahkan komentar. Supaya bisa berdiskusi di situ. Untuk menambahkannya. Ini kita akan mengedit controller etalase. Controller etalase. Dan ini action-nya kayaknya create. Ini beli. Atau beli ya namanya. Saya juga lupa. Kita cek aja controller etalase. Controller etalase. Oh. Nama action-nya beli. Beli dia merender view beli. Jadi kita edit view etalase beli. Nah. Ini kita edit supaya bisa nampilin tambah tombol. Tambah komentar di bawahnya. Saya bikin ini aja baru. Row baru. Row baru biar kepisah aja ininya. Oke. Kita buat menunya. Div class row. Saya kasih margin bottom-nya 3. Margin top-nya 3. Biar ada jarak. Ini div class sama dengan call. Saya mau kasih full komentarnya. MD12. Jadi menuin ini. Width-nya. Lalu. Saya mau bikin card. Div class. Card. Yang isinya di card-nya itu. Oh maaf ini saya besarkan dulu ya. Saya besarkan. Biar kelihatan. Nah ini udah. Kelihatan kan. Saya mau bikin card. Yang isinya. Ada. Card header. Buat tombol tambah komentarnya. Sama div class. Card body. Buat. Nampilin. Ininya. Buat nampilin komentar yang tersimpan. Di. Situ. Di. Barang itu. Di header ini. Saya mau bagi dua lagi. Menjadi. Class. Row dulu. Ini mohon maaf ya. Saya. Lagi pakai keyboard eksternal. Ini agak belum familiar. Div class call. Md. 6. Div. Kita copy. Paste ke bawahnya. Yang pertama itu isinya. Buat. Titelnya. Komentar. Yang bawahnya. Yang bawahnya. Isinya. Buat button. Tambah. Komentar. Buttonnya. Kita pakai ahref. Biasa aja. Ahref. Lalu. Isi dari href. Kita ke site. URL. ke controller. Ke controller. Komentar. Action. Create. Lalu kita juga. Mempassing. Ini. Segmen. Di segmen ketiga. Kita passing id. Ya. Id barangnya. Kita kasih. Kelas. BTN. BTN. Link. Ini tinggalkan. Komentar. Oke. Udah jadi. Kalau udah jadi. Kita lihat dulu. Jadi enggak. Kita buka browsernya. Kita buka browser. Lalu kita refresh. Nah udah jadi ini. Tinggalkan komentar. Oh ini. Mau saya. Kanan. Saya rata kanan. Tinggalkan komentarnya. Saya tambah. Kelas. Text. Text. Sudah. Sudah di kanan. Nah ini belum ada. Fungsinya. Sekarang saya mau download. CK editor. Terlebih dahulu. CK editor ini. Editor yang paling sering. Saya pakai sih. Untuk. WS. WS. WG. What you see is what you get. Jadi nanti kayak. Nah kayak gini nih. Ada menu-menunya. Jadi bukan text area biasa. Yang kosongan. Tapi bisa insert gambar. Insert number. Bisa nge-boot. Dan lain sebagainya. Kita langsung ke download aja. Download. Kita pakai yang klasik. Lalu kita download zip package-nya. Zip package-nya udah. Kalau udah terdownload. Kita akan copy. File-nya. Ini saya copy. Copy satu folder aja. Lalu. Kita ke. Folder project-nya. Ke folder project-nya. Toko online. Lalu. Kita coba ini. Kita masukin di folder public. Di luarnya aja. Jadi di public sini. Nah ini udah. Terdownload lah ininya. Cek editor-nya. Nanti kita tinggal pakai aja. Kalau udah. Kita akan membuat fungsi. Untuk. Bukan fungsi sih. Kita akan membuat fitur komentarnya. Jadi nanti akan ngelink ke fitur komentar. Oke. Karena kita belum punya controller komentar. Kita akan buat dulu controller komentar. Di folder controllers. Kita buat komentar.php. Komentar.php. Ini. Biar cepat. Biar cepat. Kita copy paste dari transaksi aja. Copy. Pastel sampai di konstruktornya. Lalu kita buang yang gak perlu. Kita gak perlu tcpdf disini. Kelasnya diganti dengan komentar. Kita gak butuh email service disini. Kita butuh form, validation, sama session. Oke. Ini untuk dasar controller komentar udah jadi. Sekarang kita akan membuat. Ini. Nah ini. Action create. Biar. Ini tombol tadi. Ini tadi bisa dipanggil. Bisa ada. Ketika di klik. Bisa pindah halaman. Kita buat. Public. Function. Create. Nah. Kayak gini. Public function create. Setelah itu. Kita panggil. Ininya. Modelnya. Oh maaf. Sebelum model kita panggil. Sekarang kita akan panggil. ID barangnya yang ada di. Segmen ketiga. This. Request. URI. Get. Segmen. 3. Segmen ketiga. Kalau masih ingat. Ini segmen ketiga. 1. 2. 3. Jadi kita akan mengambil ID barang di segmen ketiga ini. Oke. Setelah itu kita bikin model komentar. Kita panggil model komentar. Yang udah kita buat tadi. Komentar model. Oke. Kalau komentar model udah ini. Kita return view nya. Return view. Komentar. Create. Kita akan passing value. ID barang. Dan model komentarnya. Kita simpan. Karena kita belum punya view. Create. Di ini. Di komentar. Kita bikin dulu. Pertama. Kita buka views. Lalu kita bikin folder komentar. Di dalam folder komentar. Kita membuat. File. Create. Create.php Nah. Create.php ini isinya apa? Isinya ini nanti form untuk. Menampilkan komentar. Untuk membuat. View. Jangan lupa ini. Untuk mengekstend layout nya. Biar navbar dan lainnya. Kepanggil. Nggak kosongan. Lalu kita. Mulai section nya. Semua isi di. Bawah section content. List. End section. Oke. Untuk membuat form. Saya lebih suka. Mendefinisikan dulu. Variable-variable nya. Biar nanti tinggal dipanggil. Saya punya. Variable komentar. Variable komentar isinya apa? Variable komentar. Isinya name. Namenya. Komentar. Ini namenya harus sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan di. Kolom database. Biar nanti bisa nge-match. Lalu. Lalu. ID nya. Komentar. Setelah ini. Itu. Kita init. Value nya kosong. Nul. Dan jangan lupa. Kelas form control. Untuk styling bootstrap nya. Form control. Next. Variable kedua. Itu tadi. Yang kita definisikan. Di model itu. Ada. ID. Ini ya. ID. Barang. Sama ID. User kayaknya. ID. Barang. Karena saya takut bentrok. Saya kasih nama variable barang aja. Barang. Isinya. Biar gak capek ngetik. Saya copy paste aja. Namenya. ID. Barang. Ini. ID. Barang. Karena user gak perlu tau ID barang. Maka value. Ininya. Value nya. Kita. Maaf. Type nya. Kita hidden. Karena ini nanti akan jadi form hidden. Gak ditampilkan ke user. Tapi ada value nya ketika di post. Barang. Lalu. User. Ini sama. User juga hidden. User. ID. User. Biar tau siapa yang komen. Value nya kita ambil dari. Ini. Session. Current session. User. Yang login. Berapa ID nya kita ambil. Ini hidden juga. Lalu. Tombol submit. Name. Submit. Duh. type-nya submit juga lalu value-nya submit, itu text yang ditampilkan di button-nya lalu class-nya btn btn success oke, kita udah simpan ininya udah simpan variable-variable-nya sekarang kita bikin html form-nya kita kasih judul, tinggalkan komentar lalu kita bikin form open form open mengerah ke controller komentar action create lagi dengan kita mempassing id barang jadi id barang dikembalikan lagi jangan lupa ini form close biar gak error lalu di dalamnya form di dalamnya form kita form input untuk kita bikin form input untuk id user sama id barang ini kalau masih ingat tadi ini hidden jadi gak akan ditampilkan ke user lalu kita bikin text area untuk komentar div class form group form label komentar untuk name komentar kita buat text area dari variable komentar yang udah didefinisikan sebelumnya oke sekarang kita bikin button-nya form sub maaf gak pake s gak pake dollar form submit submit variable kita lihat dulu ya kita lihat dulu udah jadi belum yang kita bikin ini kita refresh lalu coba klik tinggalkan komentar oh ini ada undefined variable id user oh maaf tadi saya namainnya user sama barang jadi dia error ketika dipanggil nah ini saya namain kalau gak salah user sama barang ini namanya user bawahnya juga gak pake id nah simpan kita cek lagi refresh nah ini jadi kita udah bisa meninggalkan komentar disini tapi ini kan masih polos nih nah kita mau ngeaplikasikan ck editor disini biar gak polos kayak gini biar bisa di format html oke untuk nambahin ini nambahin ck editornya kita akan buat section baru untuk meload javascript kalau yang ikutin dari awal pasti tau ya ini script dari mana jadi di indexnya saya udah ngebuat section untuk script kita panggil ck editornya pake script src base url yang mengarah ke kalau base url kan langsung ke public tadi jadi langsung ke folder ck editor 5 build classic kita langsung kesini ck editor 5 build classic lalu yang kita panggil jsnya ckeditor dot js oke type nya text javascript tutup script oke kita buat script lagi script script kita buka ckeditor nya nah kita lihat cara ngeload nya ke quick start guide di basic API apa ya nah ini ini kita copy paste aja copy ke sini paste kita rapikan biar cantik create then console log nah udah rapi lalu editor ini kita ganti dengan ID yang mau kita ini kan mau kita ganti dengan ckeditor tadi kan komentar ini komentar ID nya komentar ini kita ganti dengan komentar bugger nya jangan dihilangin ya karena itu penanda ID kita simpan coba cek udah ganti belum oh ini end section nya saya kurang dalam kurung save refresh nah ini udah lebih cantik kan ini nya jadi kita bisa bikin nge-bolt in text miring in text kita bisa bikin bullet and numbering bisa ngasih gambar bisa ngasih tabel nah ini kalau saya lihat cuma satu baris ya tapi kalau kita mau nge-enter dia akan nambah-nambah banyak nah kalau mau biar gak cuma sebaris pas mulainya kita edit sedikit CSS nya kita akan ini bikin CSS sendiri CSS sendiri disini ini saya dapat dari stack overflow karena gak ada attribute untuk nyating row jumlah row kita bikin style disini style-style kita override class ini class ck editor editable inline isinya min height 200px pixel simpen kita cek akan ketambah gede ininya nah udah tambah besar kan itu udah berhasil kita udah berhasil bikin form nya sekarang kita tinggal bikin logic di controller nya supaya ketika klik submit dia akan langsung ke database untuk itu kita buka di controller komentar disini di create sini kita akan tangkap apa yang kita kirimkan via form tadi disini karena form tadi merupakan post kita tangkap dengan if this request post get post kita ambil datanya semua data yang di post dari form di depan lalu jangan lupa kita validasi kalau tadi kan require jadi harus ada isinya kalau gak ada isinya dia akan meluarkan error kita panggil validasi komentar lalu errors nya sama dengan this validation get errors jika tidak ada error kita lakukan ini kita panggil komentar entity sama dengan new app entities komentar lalu komentar entity kita fill dari data yang ada di form kita baik yang hidden maupun komentar tadi yang gak hidden lalu komentar entity kita kasih created by sama created date nah ini this session kita ambil dari session nya current session komentar entity created date sama dengan date ymd his oke setelah entity nya udah kita fill kita model save komentar entity kita simpan ke database menggunakan model save lalu kita bikin segmen etalase beli id barang ini digunakan untuk meredirect ke menu beli tadi biar ketika setelah komentar kita balik lagi ke tadi menu beli tadi dan bisa melihat komentar kita sendiri return redirect to site url segments oke disini udah sekarang kita bikin fungsi biar kita bisa nampilin semua komentar yang ada di barang itu karena tadi kita tampilan beli ada di controller etalase maka kita akan mengedit sedikit controller etalase kita disini di action beli kita tambahin model komentar sama dengan new app models komentar model lalu ini kita panggil semua komentar yang ada di id barang itu cara manggilnya dari model komentar kita find by id find ini kita masukkan id barangnya simpan lalu jangan lupa komentar ini kita passing ke view nya disini kita tambahkan komentar komentar oke lalu kita edit view beli kita ke views etalase beli nah di bawahnya tadi bawahnya header tadi kan ada body kita mau tampilkan disitu komentar komentarnya for each komentar sk and for each kita tampilkan nama usernya dulu siapa nama user itu kita panggil model user dulu app ini bukan best practice ya kalau mau ini kalau mau elegan tadi di controller installernya pakai join aja langsung join ke tabel user biar tahu nama user siapa karena di tabel komentar kita hanya menyimpan id user app app models seperti ini salah ini app models user model ini ada new nama user sama dengan s model user find k id user username lalu kita print nama user nama user strong kita break biar ganti line lalu kita print komentarnya k komentar kita kasih garis pemisah save nah harusnya udah jadi fitur komentarnya sekarang kita mau cek fitur komentarnya itu bener atau enggak jalan atau enggak yang udah kita buat sebelumnya oke kita akan meninggalkan komentar ya di ps4 pro tadi halo ini kalau mau retur jika ada kerusakan gimana ya prosesnya terima kasih ini terima kasih saya bold returnya saya bold kita submit apakah ada error kita cek submit file not found oh ini saya di ininya kurang garis miring satu maaf kita balik codingannya di formnya tadi di form komentar create ini saya kurang nah ini kurang garis miring satu nah simpan kita coba lagi halo jika ada kerusakan lalu mau retur prosesnya bagaimana ya terima kasih retur saya bold terima kasih saya bold halo saya miringin submit masih error tadi sebelum saya refresh saya refresh sekarang nah ini semoga udah gak error ya halo jika ada kerusakan dan mau retur bagaimana terima kasih bold retur bold submit nah udah jalan tapi disini belum ini ya belum masuk belum keluar komentarnya kita cek dulu apakah udah masuk ke database kita buka data komentar nah ini udah ada udah ada id barang id user komentar udah masuk karena udah masuk kita cek kesalahannya dimana kita buka etalase komentar dari model komentar dari model komentar model komentar find ini harusnya saya model komentar where where id barang s id lalu kita find all kalau find tadi kita hanya mem find primary key nya bukan menge find kolom id barang ini kita save save coba kita cek disini kita refresh nah ini udah keluar nih kalau mau ngecek lagi biar tambah yakin halo bisa diskon gak terus saya mau tambahin apa ya saya tambahin numbering kalau bisa gimana caranya itu kan langsung bisa urut kayak di word bisa tukar tambah gak saya submit kita cek di bawah nah ini sama formatnya nah tadi kelebihan editor what you see is what you get wys iwyg dari ck editor jadi apa yang kita ketik di form nya bisa kita tampilkan lagi dalam bentuk yang sama ini karena kita menyimpannya dalam bentuk html jadi ketika ditampilkan lagi udah ada format html nya jadi akan keluar dengan bentuk yang sama di database nya seperti ini jadi dia disimpan dalam bentuk paragraf html nih di format secara otomatis menggunakan ck editor tadi sampai disini dulu tutorial kali ini kita akan lanjut di tutorial berikutnya nanti untuk source code nya ada deskripsi bisa dicek dan di download di kitab nya saya Devinitama terima kasih terima